Taukah kamu, jika di negara Iran ada sebuah desa di mana para penduduknya masih tinggal di dalam Goa Batu? Kandovan adalah nama sebuah desa di Iran di mana sebagian besar penduduknya tinggal di dalam Goa. Tapi jangan dibayangkan dengan Goa yang biasa kita lihat di Indonesia. Jika dilihat sekilas, tampilan rumah Goa di Kandovan justru lebih mirip dengan sarang raya praksasa. Goa ini adalah struktur alami yang terbentuk akibat dari letusan gunung yang tidak jauh dari desa tersebut. Lebih lengkap tentang desa Kandovan, inilah videonya. Kandovan Kandovan atau yang kadang disebut juga sebagai Kandovan atau Kanvan adalah sebuah desa kuno di distrik pedesaan sahan di distrik tengah kabupaten Osku yang berada di provinsi Azerbaijan Timur di negara Iran. Tidak hanya terkenal karena keindahan pemandangan lingkungannya, desa Kandovan yang terselip di sudut barat laut Iran ini juga terkenal karena keunikan tempat tinggal warganya. Banyak rumah di sana telah dibuat selayaknya Goa-Goa yang diukir dari formasi batu vulkanik berbentuk kerucut. Oleh karenanya, bentuk alami ini membuat landscape Kandovan terlihat seperti koloni raya praksasa. Bagaimana struktur tersebut terbentuk? Berada pada ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut, Kandovan terletak persis di kaki Pegunungan Sahan. Pegunungan Sahan adalah rangkaian gunung berapi yang terdiri dari beberapa puncak dengan yang tertinggi mencapai sekitar 3.707 meter di atas permukaan laut. Tempat ini adalah kawasan gunung berapi yang aktif di masa lalu. Letusan dahsyat terakhir Gunung Sahan diperkirakan terjadi pada zaman Holosen, yaitu dalam kurun waktu 11.000 tahun terakhir. Letusan vulkanik yang terjadi menghasilkan aliran lava dan abu vulkanik yang menutupi area gunung tersebut. Lava yang mengalir dan abu vulkanik ini kemudian mengeras menjadi batuan vulkanik. Sebagian besar batuan di Kandovan adalah taf, yaitu jenis batuan vulkanik yang terbentuk dari abu vulkanik yang mengeras. Taf terdiri dari partikel-partikel kecil yang dilemparkan ke udara selama letusan vulkanik dan kemudian jatuh ke tanah, mengendap dan mengeras menjadi batuan yang lebih lembut dibandingkan dengan batuan vulkanik lainnya seperti basalt. Setelah batuan vulkanik terbentuk, mereka mengalami proses pelapukan dan erosi selama ribuan tahun. Air hujan, angin, dan perubahan suhu menyebabkan batuan ini perlahan-lahan terkikis. Erosi ini menciptakan formasi batuan yang unik seperti kerucut dan pilar yang kita lihat di Kandovan saat ini. Kondisi iklim pegunungan yang ekstrim mendorong penduduk setempat untuk menciptakan tempat tinggal yang mampu memberikan isolasi termal yang baik. Dinding batu yang tebal membantu menjaga suhu dalam ruangan tetap stabil, hangat di musim dingin, dan sejuk di musim panas. Penduduk Kandovan memanfaatkan batuan taf yang relatif lunak ini untuk mengukir rumah-rumah mereka. Karena batuan ini lebih mudah dipahat dibandingkan dengan batuan vulkanik lainnya, penduduk setempat dapat menciptakan ruang-ruang hidup yang nyaman dan terlindung di dalam batu. Lalu, sejak kapan Kandovan mulai dihuni? Kandovan secara luas dipercaya telah dihuni sejak abad ke-13 Masehi. Penduduk saat ini mengatakan bahwa desa mereka berusia sekitar 700 tahun dan dibentuk oleh orang-orang yang melarikan diri dari serangan tentara Mongol. Para pengungsi tersebut menggunakan goa-goa di Kandovan sebagai tempat persembunyian. Bahkan, setelah pendudukan Mongol di negara tersebut berakhir, banyak pengungsi yang memutuskan untuk terus tinggal di goa dan secara bertahap memperluas rumah goa mereka menjadi bangunan permanen bertingkat. Cerita lain mengatakan bahwa tempat ini sebelumnya dihuni oleh orang-orang nomaden yang sebelumnya tinggal di Kanden. Tempat ini digunakan sebagai rumah musim panas dan rumah-rumah yang digali dalam bebatuan sebagai rumah yang mereka gunakan sementara untuk mengurangi intensitas pindah mereka kemudian menetap di sana. Teori lain menyebutkan bahwa Kandovan diperkirakan telah berusia lebih dari 700 tahun dan beberapa di antara pahatannya bahkan telah dibuat sejak era pra-islam. Terdapat indikasi bahwa goa Kandovan kemungkinan telah dihuni sejak 3000 tahun yang lalu, yaitu sekitar masa Zoroaster Media dan Persia mendiami wilayah tersebut. Gaya pemukiman Kandovan memiliki beberapa kesamaan dengan bentuk pemukiman yang disebutkan dalam kitab suci Zoroastrian yaitu Avesta. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan wilayah ini, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang Kandovan. Desa Kandovan Desa Kandovan telah menjadi tujuan wisata yang populer karena keunikan dan sejarahnya. Pengunjung dapat menjelajahi rumah-rumah batu, belajar tentang cara hidup tradisional, dan menikmati pemandangan alam yang indah. Selain itu, desa ini sering dikunjungi oleh para peneliti dan arkeolog yang tertarik dengan teknik konstruksi kuno dan adaptasi manusia terhadap lingkungan alam. Kandovan juga terkenal karena sumber mata air mineralnya yang diakini memiliki sifat penyembuhan. Air dari sumber ini sering digunakan oleh penduduk setempat dan pengunjung untuk mengobati berbagai penyakit kulit dan masalah kesehatan lainnya. Topografi wilayah ini sangat beragam dengan lembah-lembah yang dalam dan lereng-lereng yang curam yang diukir oleh aliran air dan aktivitas geologis. Lembah-lembah ini sering digunakan untuk pertanian terasering dan peternakan oleh penduduk setempat. Formasi batuan yang unik seperti pilar dan kerucut batu menambah keindahan dan keunikan landscape Kandovan. Kandovan sering dibandingkan dengan Kapadokya di Turki karena kemiripan dalam hal formasi batuan dan arsitektur rumah batu. Namun, salah satu perbedaan utama adalah bahwa Kandovan masih dihuni secara aktif hingga saat ini. Sementara banyak rumah batu di Kapadokya telah diubah menjadi hotel dan situs wisata. Walau lebih mirip koloni raya praksasa, jika menilik asal-usulnya, istilah Kandovan sebetulnya mengacu pada arsitektur rumah yang mirip dengan sarang lebah atau kando dalam bahasa Persia. Sementara dalam dialek Turki di region Kapadokya, rumah-rumah yang diukir dari batuan vulkanik itu biasa disebut dengan karaan, yang secara jamak juga berarti sarang lebah. Kandovan adalah contoh luar biasa dari keberlanjutan kehidupan manusia dalam kondisi yang keras dan penggunaan kreatif dari lingkungan alam. Rumah-rumah batu di Kandovan masih dihuni hingga hari ini, menjadikannya salah satu dari sedikit tempat di dunia, di mana struktur goa yang telah ada selama berabad-abad masih digunakan secara aktif hingga saat ini. Selama bertahun-tahun, penduduk desa konsisten memperluas tempat tinggal mereka, sampai kemudian sebagian besar goa ini memiliki konstruksi dua hingga empat lantai, termasuk ruang tamu, ruang penyimpanan, dan tempat perlindungan hewan di dalamnya. Banyak teras, jendela, pintu, dan tangga juga telah diukir di batu. Populasi Kandovan saat ini relatif kecil, dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar 600 hingga 800 orang. Desa ini mempertahankan karakteristik tradisionalnya, dan banyak dari penduduknya masih tinggal di rumah-rumah batu yang khas. Desa ini terkenal tidak hanya karena arsitekturnya yang unik, tetapi juga karena cara hidup tradisional yang dijalankan oleh penduduknya yang mencakup pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan. Dukungan dari pariwisata membantu ekonomi lokal, tetapi penduduk Kandovan sebagian besar tetap berpegang pada gaya hidup yang telah dipertahankan selama berabad-abad. Kandovan memiliki iklim pegunungan yang khas dengan musim panas yang sejuk dan musim dingin yang dingin dan bersalju. Suhu di musim panas jarang mencapai tingkat yang sangat tinggi, sementara di musim dingin, suhu bisa turun di bawah titik beku dengan selju yang sering menutupi area tersebut. Fakta yang mengagumkan untuk diketahui adalah bahwa goa-goa di desa Kandovan merupakan rumah yang paling hemat energi di dunia. Rumah ini juga termasuk salah satu hunian yang paling efektif untuk urusan kesejukan dan kehangatan. Batu alam telah menyediakan insulasi yang memadai untuk menjaga interior tetap nyaman sepanjang musim dingin yang panjang dan juga tetap sejuk saat musim panas. Itulah tadi sedikit informasi tentang desa Kandovan. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!